Perbedaannya kalian boleh google sendiri apa itu MR, apa itu GSR, ya itu banyak banget. Jadi yang punya gue ini MR. Dan gue langsung kasih tau kalian spek mesin yaitu 4G63T, standar seperti ini, kayaknya oke guys. Jadi dari turbonya gue udah naikin nih, ini kalau gak salah T04 Garrett gue pake. Ditambah lagi dengan air funnel, yang ibaratkan gak usah menggunakan open filter lagi guys. Oke guys, sekarang part keduanya yaitu kita mau bikin adu. Pertama, adu kenceng-kencangan, gue kenceng-kencangannya ini gak sembarangan, gue pake decibel meter langsung yang ada di iPhone. Terus yang kedua, itu gede-gedean api. Nanti apinya entah yang EVO apa yang Xpander, itu gede-gedean siapa yang dapet itu nanti yang menang. Nah itu yang kedua ini dipilih dari kalian langsung. Kalian nanti komen aja kalian tim EVO, apa tim Xpander. Nah, supaya adil, semua yang mencet, yang nge-gast, itu satu orang. Gue disini present aja dan nunjukin nanti decibel tertingginya ada di berapa. Nah, langsung aja kita panggilin Panda Ketapang. Silahkan. Panda Ketapang langsung ke Xpander dulu yang pertama. Kita lihatin. Langsung aja udah gaspol. Siap. Kasih nafas 5 detik ya. 5 detik dulu, kita jadi warming up mobilnya dulu. Tadi udah sebenernya, kita cobain dulu. Pas lagi, sebelum ini kita foto-foto. Oke, di saat idle. Oke, kita tes idle dulu. Di idle ini... Di idle dia masih aman, masih di 80-90 decibel. Pas digas sedikit, di sini Rp40.000 di Rp100.000 di Rp140.000, guys. Oke, Panda Ketapang udah masuk mobil. Nah, ini mobil udah kita nyalain juga. Sekarang kita panggil kamera kedua. Ibutin saya. Kita lihatin langsung dari sini. Kita lihatin langsung. Sekarang decibelnya. Oke. Oke, start. Sekarang, dua, satu. Oke, ini hasil dari expander merah. Itu dia max-nya di 120,9 decibel. Sedangkan, kalau kayak tadi kelompok-kelompok standar itu berarti di bawah 80. Jadi udah hampir kali dua ya. Hampir kali dua. Jadi ini 120,9 decibel untuk expander merah. Dan apinya tadi kalian udah lihat. Pilih aja, gue tadi langsung lari. Kelihatan kayaknya dari kamera dua. Kuping gue sakit banget, guys. Gila. Belum lagi Evo nih, gue nggak tahu. Tapi Evo, kalau Idol, biasanya dia lebih pelan. Dan kalau digas-gas gitu, kelompoknya nggak sekencak expander. Karena kelompoknya masih di belakang ya. Jadi nggak tahu nih, benar-benar nih ya. Masih pertanyaan sih. Oke. Sekarang, langsung aja kita ke si Evo. Evo 8MR yang disangka saya dia ini. Oke. Panda Ketapang, silakan. Oke guys, ini Panda Ketapang. Udah jalan ke mobil. Tolong, tolong, tolong. Nah, kita warming up dulu. 5 detik. 5 detik. Abis itu langsung kita gas. Seperti biasa, nanti mic-nya gue pindahin dulu. Dan nanti ada kamera dua. Kita tunggu aja. Ini kita udah refresh lagi. Udah dari nol lagi. Ini udah dari nol. Lecek dulu. Desibel-nya pas lagi idle. Mirip-mirip sama expander. Di 80-an. 80-an. 80. Nah, ini coba kita naikin gas sedikit. Oke. Untuk di gas-nya, untuk suara knalpot-nya, expander masih kalah. Tadi dimaksanya di 91. Sekarang kita coba kalau pas lagi di launch control ya, atau anti-lag ya. Oke. Kamu ada doang, silahkan. Oke. Ini. Udah mulai. Ini masih di idle ya. Idle-nya lebih rendah dari expander. Di 79. Average-nya di 83. Kalau expander tadi lebih tinggi ya. Nah, oke. Itu di mana? Gue di sini. Apa di mana? Di sini. Itu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke guys, jadi ini hasilnya dari Evo Hasilnya itu 119,4 max nya Sedangkan tadi di Xwander, kita lihat Xwander itu Xwander di 120,9, jadi beda 1 decibel Pemenangnya adalah Xwander merah Oke, jadi poin pertama itu untuk Xwander merah Sebenarnya lu ga usah seneng sih, dua-duanya mobil lu kan? Ya juga ya Jadi ini 120 versus 119,4 Oke guys, jadi ga beda terlalu jauh Karena berarti beletak-beletak itu bikin sakit ya guys Bikin sakit, kuping! Sumpah, bikin sakit banget Jadi kalian kalau misalnya lagi di meet up dan itu tertutup Better ga siap Kalau kecuali kayak outdoor terus emang Indoor kan kemarin punya rujunya Kalau engine rev battle, kayaknya boleh sih Kayak gini, asik ya Keren, sebenernya keren-keren loh Ini engine rev battle nih, contohnya kan begini Tapi sakit karena atasnya ada atep, jadi karena ada pantulan lagi itu sakit sih kalau kata gue Jadi intinya gitu, pemenang Xwander merah dan pemenang sebenarnya adalah pilihan kalian Kalian pilih aja langsung, kalian tim Evo, Xwander merah Kalau dibalapin sih ya pasti Evo sih menang Jadi makanya kita ga mau balap-balapan Balapan, jadi itu udah fix Kalian ini vlog gue bikin, jadi buat kalian menggunakan Xwander jangan berkecil hati Karena kalian bisa menang dari Evo, salah satunya Karena sebenernya, ini bukan gue menjatuhkan si Evo ya Ini gue ga ada jatuh-jatuhan unit mobil salah satu dari ini Jadi bukan masalah seberapa mahal mobil kalian yang dibikin Yang penting kreasinya harus kayak gimana Jadi tentunya kalau dari belakang kita ini, ya semua mobil itu kita anggap sama Asal kita bisa kreasikan yang maksimal, ini adalah buktinya nih Kalau kalian pake Evo, udah gengsi-gengsi kan, pede-pede Engine rev battle ketemunya sama Xwander gue, tetel gimana kalian, malu ga tuh? Kan satu contohnya seperti itu guys Intinya menang di bagian mananya lah gitu Betul, 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 betul Jadi buat kalian yang ibaratkan masih pengen liat gue kepo alias nyesot-nyesot Lu closing dulu deh Yaudah, pokoknya gue sampe sini aja karena gue ada sakit kuping dan gue mau teleponan sama imajinasi gue Jadi intinya ini udah malem, Alvin masih mau lanjut kalo gue di vlog ini udah beres dulu Lanjut nanti ke dia, jadi thank you for watching and be the best on it See you guys Oke guys, jadi balik lagi guys Ini sama gue yang ibaratkan Gue masih penasaran sih guys Ini penasaran kenapa? Karena ini Kemarin gue ngetest towing gue yang ibaratkan si merah itu udah berhasil Tapi Tadi juga barusan aja ngebikin vlog juga tuh kita battling si Evo 8 dengan Xpander Tentunya bukan larinya guys, tapi Kita coba dari suara engine-nya Apakah mesin Xpander dikasih turbo itu bisa menyaingi sang area suaranya Evo Gitu guys, itu gue iseng-iseng aja sih Ibaratkan gue bikin konten demi kalian pencinta Mitsubishi Pengguna Xpander dan tentunya yang seneng sama Evo 8 Yang kemarin walaupun dibilang ini mobil adalah sedia payung sebelum hujan Mbah Jadi gitu Gue gak takut Ibaratkan gue test tuh Gue mobil ini dan akhirnya Kalian boleh nonton di vlog sebelumnya Dan tentunya sekarang gue lanjut lagi Anak-anak udah lagi pada prepare balik Gue ada satu challenge lagi Yang ibaratkan gue sebenernya kepo banget guys Keponya kenapa? Karena Nih gue kasih tau ke kalian nih guys Contoh ini Evo 8 sih Racing Of course Mobil balap gitu guys Evo 8 MR siapa yang gak tau Itu mobil balap dan Ini Xpander nih Berbasis MPV guys Dan tentunya kaki-kakinya tuh yang bikin gue kepo selama ini Gue, Diki, dan semua anak Earth bertanya-tanya Apakah mobil dengan Ban yang nongol-nongol Keluar-keluar seperti ini guys Tuh liat kalian bisa liat Tuh berapa jari Ya Depan belakang nongol semua guys Apakah ada hambatannya Dalam performance Atau Belok-beloknya guys Dan gue sekarang akan tunjukin ke kalian Dengan Xpander seperti ini Dan di belakang juga ada Evo Untuk menyaksikan si Xpander ini Gue bakal cobain ngegas Dan gue tarik rem tangan Gue belokin Apakah mobil ini Ngebuang jauh parah Atau Sama-sama aja kayak Xpander-Xpander yang Cuma ganti pelak racing gitu Gue penasaran banget Karena gue sendiri juga belum pernah Nyobain ya Dengan basic mobil seperti ini Kita coba liat Apakah ini mobil kuat dan Yang bisa kita kesotin Oke guys Kita pindah kamera Stay tune terus guys See ya Kita pit רb Tidak Pertanyaan Tidak Ya Tidak Ya Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton